bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi ya dari media online portal lebak.pikiranrakyat.com dengan judul Pandam 3 Siliwangi Majen Tenik Unto Arif Wibowo berikan bantuan sosial di Lewu Wiliang Pandam 3 Siliwangi Majen Tenik Unto Arif Wibowo dan Ibu Mia Unto Arif Wibowo didampingi dan rem 061 Surya Kancana memberikan bantuan sosial di wilayah Lewu Wiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada selasa 2 Agustus 2022 lalu kunjungan Pandam 3 Siliwangi Majen Tenik Unto Arif Wibowo kali ini untuk menyerahkan bantuan sosial kepada warga masyarakat yang beberapa waktu lalu terkena musibah banjir bandang keterangan tersebut disampaikan oleh dan rem 061 Surya Kancana Brig Jenteni Rudi Saradin usai mendampingi Pandam 3 Siliwangi pada kegiatan penyerahan bantuan sosial tersebut Pandam 3 Siliwangi Majen Tenik Unto Arif Wibowo bersama rombongan tiba di Pondok Pesantren Umul Puro sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat dan sekira pukul 11.35 waktu Indonesia Barat menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada beberapa orang warga yang kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah ujarnya Bantuan sebagai bentuk kepedulian dari TNI Angkatan Dalat kepada warga masyarakat Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar mereka ujarnya Semoga bantuan ini bisa membantu kesulitan maupun permasalahan yang muncul di masyarakat serta semakin menunjukkan kemenunggalan TNI dan rakyat Ujar Brig Jenteni Rudi Saradin Sementara Pandan Tiga Siliwangi Majenteni Kunto Arif Wibowo menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di Lilian tersebut melihat proses capaian kegiatan jajarannya dan juga melihat gendala atau permasalahan di internal yang perlu disupport terkait dari keputusannya maupun dari kebutuhan lainnya Sementara itu dan Ramil 2116 Lewilieng Kapten Infantri Kosuara mengungkapkan terima kasih atas para kemandannya kepada Pangdam dan Rem 061 Suria Kencana dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor Sebuah anugerah dan kehormatan bagi kami di Koramil dikunjungi beliau dan antusias masyarakat akan hadirnya Pak Pandan Tiga Siliwangi tutupnya nah demikian kawan terkait masalah kegiatan Majen Kunto Arif Wibowo ya Pandan Tiga Siliwangi ya kegiatan yang dilakukan oleh San General ini bukan hanya kali pertama ini kawannya waktu beliau juga jadi Kasdam dulu yang di Jawa Barat ya waktu beliau juga jadi Danrem waktu Danrem di Palembang dan bahkan termasuk saat beliau di Satuan Tumpur pun sama ya melakukan yang sama yaitu dimana beliau itu dekat dengan rakyat bukan hanya sejak General tapi sejak beliau juga dengan Pangka Konel bahkan Lekol Mayer bahkan waktu sejak Taruna ya bahkan sejak waktu Taruna beliau sudah sangat dekat dengan rakyat sampai sekarang ya semoga ke depannya beliau senantiasa diberikan kesihatan ya beserta keluarga keselamatan dan dimorahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal nah di ini ya ini abang saya ini sinur saya lah biasanya saya panggil kakak asu iya kan kalau lagi bercadalah dibalik layar nah disini dan remnya juga Pak ya Brig Jenteni Rudi Haladik beliau juga sangat saya kenal ya karena waktu Jakmil masih sempat sama-sama lah saya tingkat satu kalau gak salah boleh tingkat dua eh tingkat tiga ya Pak Rudi Haladik ini juga salah satu itu pemandan resiming korf saya dulu tapi peperal dan sekaligus sebagai adima kaya saya terbaik 97 jadi Pak Punta adalah 92 jadi selisih 92 ke 97 itu selisihnya lima eh lima tahun sedangkan saya ke Pak dan 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 men eh kemaneng korem ya kemaneng korem itu selisih tiga tahun ya tiga tahun Alhamdulillah selisih dua tahun selisih dua tahun semuanya sekarang mantap dan kita doakan semoga semakin ke depan ya semakin bagus karena semakin tinggi pangkat dan jabatan tentunya semakin tinggi amanah dan semakin tinggi dan semakin luas jangkauannya untuk dibuat yang terbaik untuk TNI dan rakyat dan untuk negara secara umum demikian saudaraku semoga di tempat-tempat lain juga selalu ada bantuan ya dari TNI jika ada rakyat di wilayah yang kena musibah ya biasanya TNI ini selalu ada dan terdepan jika ada kesulitan rakyat di sekelilingnya salah satu diantaranya adalah kalau ada bencana alam rata-rata TNI kan memiliki fasilitas yang lumayan cukup eh lengkap dengan keterbatasan yang ada pun masih bisa berbuat untuk sosial sehingga saya juga secara pribadi mengajak kepada pejabat-pejabat setempat pemerintah setempat jika ada kegiatan TNI yang sekiranya butuh untuk kerjasama silahkan ya karena sama-sama berbuat untuk rakyat karena TNI ini kan tidak pernah ada namanya pencik terang kalau TNI karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI yang selalu dekat dengan rakyat jadi jauh dari sifat pencitraan atau bikin dikenal jauh ya karena TNI bukan jawatan politis ini saja kawan bagikan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Arkamati